Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepahia mengeluarkan larangan untuk para pemilih membawa alat elektronik berupa kamera dan handphone ke dalam bilik suara saat melakukan pencoblosan. Hal ini dilakukan untuk melarang pemilih mendokumentasikan hasil kertas suara yang dicoblos, guna menjaga maruah pemilu yang luber, jujur dan adil. Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepahia, Aswan Tony mengatakan, larangan ini telah disosialisasikan kepada KPU dan KPPS sebagai upaya menekan potensi manipolitik. Karena bisa saja hasil yang dicoblos kemudian didokumentasikan dan dijadikan sebagai laporan atas pilihannya, sehingga mencederai demokrasi dalam pemilu. Untuk memfasilitasi larangan membawa alat elektronik tersebut, KPPS disarankan menyediakan petugas dan meja khusus penitipan barang bawaan pemilih. Sehingga pemilih hanya membawa kertas suara ke dalam bilik suara.